Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Alhamdulillah ya teman-teman hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sentra bahasa Nah teman-teman tema kita kali ini masih sama yaitu tentang ekosistem dengan subtema gurun dan stepa Nah apa itu gurun? Ya teman-teman gurun adalah suatu daerah yang curah hujannya sangat sedikit sifat udaranya kering dan hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana Nah gurun juga disebut sebagai daratan kering karena memiliki temperatur yang dapat melebihi 55 derajat celcius pada siang hari dan akan sangat dingin pada malam hari Nah jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini ya teman-teman ini merupakan contoh hamparan gurun ya jadi sejauh mata kita memandang itu pasir semua Nah dan jarang sekali ada tumbuhan yang hidup di sana Oke kita lihat ini merupakan tumbuhan dan hewan yang ada di gurun Nah yang pertama ada tumbuhan kaktus ya teman-teman jadi yang bisa hidup di gurun ini adalah kaktus Nah sedangkan tumbuhan yang lain itu pada umumnya tidak dapat hidup di gurun ya karena temperaturnya yang tinggi, yang panas Nah lalu hewan yang ada di gurun itu ada kadal dan juga ular Nah ini ya teman-teman tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di gurun Selanjutnya stepa Nah apa itu stepa? Stepa adalah padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon atau tanaman lain Nah stepa berbentuk semi gurun dengan rumput atau bisa juga semak yang menutupinya Nah istilah stepa sering digunakan untuk menunjukkan daerah dengan iklim yang kering Nah ini ya teman-teman Jadi stepa ini hampir mirip dengan gurun akan tetapi kalau di gurun itu hamparan pasir ya teman-teman Nah jarang ada tumbuhan Bahkan bisa dibilang tidak ada Cuma kaktus yang bisa hidup Tapi kalau di stepa ini Dia tempat yang kering ya Ditumbuhi rumput ya Hanya bisa ditumbuhi rumput ataupun semak Nah semak-semak Nah jadi itulah kenapa stepa sering disebut sebagai daerah dengan iklim yang kering Itu ya teman-teman Untuk penjelasan lebih lengkapnya Nanti teman-teman akan mempelajarinya di Sentra Science dengan Ibu Upi ya Oke teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke materi Sentra Bahasa Nah teman-teman materi Sentra Bahasa hari ini Kita akan membahas tentang membaca memindai Nah teman-teman kelas 5 Ini kita mau bahas tentang membaca memindai Apa itu membaca memindai? Nah membaca memindai adalah Membaca yang dilakukan secara cepat Nah meskipun dilakukan secara cepat Kita harus memahami isi bacaan Nah tujuan membaca memindai adalah Untuk memahami isi bacaan dengan cepat ya Biasanya membaca memindai ini Digunakan untuk membaca daftar isi Daftar menu Atau daftar jadwal kereta api Pesawat Ataupun pertandingan Nah jadi teman-teman Kalau membaca memindai ini Biasanya kita bisa lihat ya Melalui tabel ya Atau misalnya teman-teman Lihat di buku yang teman-teman punya di rumah Ada namanya daftar isi Nah kita mau mencari apa nih Kita mau mencari suatu bahasan Pokok Terus kita mau tahu di mana halamannya Nah kita bisa mencarinya Di daftar isi dengan cara Membaca memindai Membaca dengan cepat Atau misalnya teman-teman ke restoran Ya ke tempat makan Lalu Diberikan daftar menu Nah kita kan mau lihat nih Daftar menu yang ada di restoran itu apa saja Dan harganya berapa Nah kita bisa langsung mencarinya Dengan cepat Yaitu dengan membaca daftar menu Ataupun juga misalnya teman-teman Mau berangkat Keluar kota Menggunakan pesawat Nah teman-teman mau lihat Jadwal penerbangan pesawat Nah kapan waktunya Tujuan yang kemana Nah itu kita Membacanya dengan cara Memindai Membaca dengan cepat Ya untuk menemukan informasi Oke Nah ini ada Satu contoh ya teman-teman Ini soal cerita Sebuah cerita Ibu mendapat kabar dari Paman Di Jakarta Bahwa sekarang Paman sedang sakit Ibu diminta untuk segera ke Jakarta Ibu yang tinggal di balik papan Segera mencari informasi Jadwal keberangkatan pesawat Akhirnya Ibu mendapatkan jadwal keberangkatan pesawat Melalui surat kabar Dari tabel jadwal penerbangan pesawat berikut Mas Kapai manakah Yang bisa dipilih ibu Untuk terbang ke Jakarta Nah kita lihat Slide berikutnya ya Nah teman-teman Ini merupakan contoh Contoh jadwal Penerbangan pesawat Bandara sepinggan balik papan Nah jadi Kan tadi ada cerita Ibu ini Mau ke Jakarta Mau ke Jakarta Menggunakan pesawat Nah disini ada jadwal penerbangan pesawat Nah pesawat mana yang harus digunakan Ibu untuk berangkat dari balik papan ke Jakarta Coba kita lihat ya Pertama kali yang harus kita lakukan adalah Kita cari asalnya dulu Nah kita dari mana nih Posisinya Kita mau terbang dari mana ke mana Nah kita lihat yang asalnya dulu Asal Oh ini semua asalnya dari balik papan Nah jadi kita pilih yang dari balik papan Lalu yang selanjutnya Kita lihat Tujuannya Nah tujuannya kemana Tadi si ibu ini mau ke Jakarta Nah kita lihat Mana tujuan Jakarta Kita lihat di baris pertama Oh di baris pertama ada Jakarta Menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Nah itu ada satu ya Lalu ada juga di baris keempat Nah ini menggunakan maskapai penerbangan Garuda Nah jadi Dari tabel ini kita bisa lihat Ada dua jadwal ya Ada dua jadwal dengan tujuan ke Jakarta Nah jadi bisa kita simpulkan Bahwa ibu bisa menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Dan Garuda untuk berangkat ke Jakarta Nah ibu tinggal pilih mau berangkatnya Dari jam 4.30 Lalu tiba di Jakarta jam 7.20 Atau berangkat jam 8.10 Dan tiba di Jakarta jam 11 Nah ibu bisa pilih Mau yang mana Dan itu menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Ataupun Garuda Nah gitu ya teman-teman Jadi si ibu bisa menggunakan maskapai penerbangan Lion Air Ataupun Garuda Nah itu teman-teman Jadi ini cara membaca Tabel dengan cepat ya Nah lalu setelah itu kita membaca tabelnya Seperti itu ya teman-teman Jadi itu cara membaca dengan memindai Nah jadi kita harus pahami dulu Tujuan kita apa Oke teman-teman Nah selain itu juga Kalau misalnya teman-teman mencari Sesuatu di buku Nah kita lihat dari daftar isinya dulu Kita baca di daftar isi Kita mau tahu halamannya di halaman berapa Nah kita bisa melihatnya di daftar isi Dengan cara membaca memindai Gitu ya teman-teman Oke Alhamdulillah ibu rasa cukup Untuk materi sentra bahasa hari ini Untuk teman-teman kelas 5 Kita masuk ke pekerjaan ya Nah teman-teman kelas 5 Hari ini pekerjaannya ada 2 Yang pertama silahkan teman-teman cari Jadwal keberangkatan ya Boleh keberangkatan pesawat Kapal Kereta api Bus Di koran Ataupun di internet Nah teman-teman tuliskan kembali jadwalnya Dalam bentuk tabel Di kertas HVS Nah nanti teman-teman Setelah teman-teman Tuliskan kembali jadwalnya Nah yang kedua teman-teman Buat cerita dengan mengurekan informasi Dari tabel yang didapatkan Teman-teman boleh Buat cerita seperti tadi yang Ibu Sukma buat Nah teman-teman mau buat cerita Misalnya teman-teman Mau ke luar kota Bersama keluarga teman-teman Nah pada hari Pada hari dan jam tertentu Nah teman-teman silahkan Kreasikan cerita itu Lalu disambungkan dengan tabel yang Teman-teman dapatkan tadi ya Teman-teman yang teman-teman tuliskan tadi Oke Nah itu nanti Bisa dijadikan sebuah cerita Oke teman-teman Sampai disini Alhamdulillah ibu rasa cukup Untuk sentra bahasa hari ini Semoga teman-teman diberikan kemudahan Untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini Bu Sukma tutup ya Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton